Hai semeton Balijani apa kabar semoga selalu sehat dan rayu pada kesempatan ini Totsugi akan mengajak semeton menelusuri asal-usul gelar Arya seperti kita ketahui nama Arya masih cukup banyak digunakan oleh saudara-saudara kita di Bali bagi yang belum tahu wasa lusulnya silahkan simak setelah ini menurut Kamus Jawa Kuno Indonesia yang disusun oleh Jude Mulder dan Robson kata Arya diartikan sebagai terhormat terpandang mulia atau Ningrat sedangkan kata nararya diartikan sebagai yang mulia diantara orang-orang atau keturunan raja kata Arya atau nararya biasanya dicantumkan di depan nama orang-orang keturunan Ningrat dengan demikian menjadi jelas bahwa kata Arya atau nararya di depan nama seseorang yang menunjukkan bahwa orang tersebut keturunan raja keturunan Ningrat atau orang terhormat terpandang atau mulia gelar Arya sebenarnya sudah ada sejak jaman balik kuno sekitar tahun 882 Masehi ketika Raja Ugrasena berkuasa begitu pula ketika Raja Kisari Warma Dewa memerintah pada sekitar tahun 913 Masehi Jaya Katon yang menjadi Patih Raja pada tahun 907 Masehi juga tercatat memiliki keturunan bernama Arya Rigi, Arya Kedi dan Arya Karang Buncing pada jaman Erlangga gelar Arya juga sudah dipakai putranya sendiri yang merupakan hasil perkawinan dengan seorang putri gunung diberi nama Arya Buru atau Arya Pengalasan atau Arya Timbul seiring berjalannya waktu penggunaan gelar Arya semakin luas setelah Kerajaan Kadiri ditaklukkan oleh Majapahit sejak saat itu keturunan Seri Jaya Katuang dan pejabat-pejabat Kadiri tidak lagi memperoleh kepercayaan semua jabatan yang semula dipegang oleh orang-orang Kadiri diambil alih oleh orang-orang Majapahit Raja Kadiri Seri Sastrajaya yang kedudukannya diganti oleh Jaya Katuang turut menerima kekalahan itu dan mendapatkan gelar baru sebagai Arya Kadiri yang lazim disebut Kisatrien Kadiri atau Arya Kadiri semua keturunannya juga memperoleh gelar yang sama gelar Arya atau Kisatrien itu tidak saja diberlakukan bagi keturunan Raja Kadiri tetapi juga untuk keturunan Raja Kahuripan maka dari itu disamping ada Arya Kadiri ada juga Arya Kahuripan bahkan mantan Raja-Raja kecil dibawah kekuasaan Kerajaan Kadiri dan Kahuripan juga memperoleh julukan yang sama tidak hanya itu gelar Arya juga diberikan kepada mereka yang kawin nyentana atau nyeburin ke keluarga keturunan Arya Kadiri dan Arya Kahuripan Ida Bang Banyak Widi misalnya dari Wang Sabrahmana yang nyentana ke keluarga Nikusti Ayu Pinati Putih Arya Beletang kewangsaannya beralih menjadi Arya itulah mengapa Ida Bang Banyak Widi menurunkan Arya Wang Bang Pinati atau Igusti Pinati di Bali kata Arya yang juga berarti kesatria diterjemahkan menjadi Gusti bahkan keturunan para Arya sendiri seperti pangeran Kiai dan lain-lain diberikan julukan yang sama yaitu Gusti tidak jelas sejak kapan julukan Gusti itu diberlakukan namun dapat diduga ada kaitannya dengan gelar para raja Bali yang oleh pemerintah kolonial Belanda diatur berdasarkan statblad nomor 226 tanggal 1 Juli 1929 ketika itu para raja Bali diberikan gelar cokorde anak agung atau idewa agung dari sinilah rupanya gelar atau sebutan Gusti menunjukkan jati dirinya sebagai pengganti kata Arya Kiai atau pengairan itulah secara ringkas mengenai asal-usul gelar Arya menurut buku babad Arya kisah perjalanan para Arya yang dirangkum oleh DRS KM Suhardana semoga ada manfaatnya selamat menikmati